Buat teman-teman di sini yang menjalankan Facebook Ads dan teman-teman bingung gitu kan gimana sih caranya mengoptimalkan Facebook Ads-nya, berikut 5 kesalahan yang sering dilakukan saat menjalankan Facebook Ads. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Danoki, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan saat menjalankan Facebook Ads. Ya, jadi karena di channel kita lumayan, ya teman-teman banyak yang tanya, responnya juga bagus terkait Facebook Ads, kita akan bahas lebih dalam, ya. Dan berikut beberapa 5 kesalahannya, saya akan masuk ke share screen dulu ya agar teman-teman lebih jelas, ya. Yang pertama adalah kesalahan yang saya dilakukan adalah nggak membaca data iklan dengan benar. Yang kedua adalah nggak menggunakan Facebook Pixel, yang ketiga adalah nggak setting Pixel dengan benar. Jadi pakai, udah, tapi nggak bisa benar. Nggak menggunakan objective convention plus tidak paham strategi beriklan dan nggak melakukan testing dan berpikir kalau iklan itu magic, teman-teman. Ya, nah, saya akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama adalah nggak membaca data iklan dengan benar, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman beriklan, ya, ini saya akan langsung share ini contoh konten saya, ya. Misalkan ini. Nah, kalau teman-teman iklan itu secara default, itu kan dashboardnya kayak gini, kan. Jadi dashboardnya itu nggak memudahkan kita untuk baca. Nah, makanya kalau dashboard ini, itu selalu saya custom untuk memudahkan baca, ya. Jadi, cara customnya gimana? Teman-teman tinggal klik column. Column, column, ya. Column, ya, segitulah ya bahasa Inggrisnya. Mungkin pronunciation saya salah, ya. Nah, kita custom. Terus, di bagian sini, teman-teman, ini memang tergantung, ya, sama apa funnel-nya kita masing-masing, ya. Jadi, kayak misalkan teman-teman, iklannya itu jarakan kemana? Itu kan beda-beda. Kalau saya kan kebetulan di website, ini kursus online, yang mana orang bisa langsung belanja atau beli di website tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman iklan ke WA, tentu kan yang dibaca metriknya beda. Ya, tapi saya kan secara general, ya, saya akan bahas dulu. Jadi, biasanya attribution ini saya buang, result saya buang, result saya buang, cost per result saya buang, budget saya buang, amount spend saya selalu taruh ke atas. Ini saya buang, saya buang, saya buang, saya buang, saya buang. CPM link klik, cost per klik saya nggak pernah pakai. Klik nggak, ini nggak, ini nggak. Nah, karena ini, teman-teman, kebetulan saya udah setting pixelnya dengan benar, saya tinggal masukkan aja pixelnya. Misalkan di sini ada content view. Oke. Terus di sini ada add to cart. Nah, tentu cara bacanya ini beda-beda, ya, pasti teman-teman. Tergantung teman-teman pixelnya gimana, terus teman-teman cara settingnya gimana, ya. Terus di sini ada instant checkbox, sampai terakhir ada purchase. Oke. Nah, kenapa baca data itu penting banget, teman-teman? Agar teman-teman di sini bisa mengetahui yang salah itu mana, yang bisa dioptimalkan itu mana. Oke. Sebagai contoh, di sini saya apply, ya. Jadi, ini kita lihat, teman-teman, ya. Oh, bentar, saya harus masukkan ini, ya. Oke, ya. Jadi, kita lihat, teman-teman, iklan ini itu 50 ribu, ya, per hari. Dan ini kita lihat kemarin, ya. Jadi, kita spend 50 ribu, itu menjangkau 1.500 orang, ya. Dan penayangannya adalah 1.986, oke. Dan cost per impression atau CPM-nya itu 25 ribu. Nah, pertanyaannya, ini banyak yang saya tanyakan, nih. CPM yang bagus itu berapa, mas? Jawabannya sih, kalau menurut saya sih nggak ada, ya. Selama iklannya itu convert, bagus. Purchasenya masuk, KPI teman-teman masuk, nggak masalah. Kalau CPM-nya berapapun, ya. Tapi kalau bisa, ya, semurah-murahnya. Lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya, ya. Yang kedua adalah link-click. Ya, jadi link-click itu rumusnya adalah link-click dibagi impression. Oke. Jadi, link-click dibagi impression. Kita lihat di sini, ini 40, ini 1.986. Itu kan sekitar 2 persenan, kan. Nah, link-click-nya ini bagus nggak mas, CPM-nya segini. Kalau kita, kalau saya, teman-teman, sama beberapa orang, itu 40 link-click dari 1.986 impresi atau CTR 2 persen itu bagus. Ya, rata-rata orang-orang itu kalau bisa minima 2 persen. Cuma nggak selalu. Kita lihat dulu dari result akhirnya. Kalau di bawah 2 persen, tapi KPM-nya masih masuk, purchase-nya masih oke, ongset-nya masih oke, dibandingkan spend yang teman-teman keluarkan, nggak masalah, sih. Biarin aja. Ya. Yang kedua adalah content view. Nah, jadi content view ini apa? Content view ini, saat orang klik iklan, itu dia mendarat ke iklannya. Itu berapa persen? Perbedaannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, 34 dibagi 40, ini kan masih bagus banget, 85 persen, kan. Berbanding di sini. Jadi, kalau selain sih, biarkan aja. Add to cart. Nah, add to cart itu kita pasang saat orang klik sebuah tombol landing page kita, terus diarahkan ke mana. Kalau ke WA, itu biasanya dipasang lead. Ya, tapi karena ini kebetulan untuk orang itu bisa purchase, sampai terakhir, itu kita pasang add to cart. Ya. Jadi, kalau kita lihat, hasilnya adalah 7 dibagi 34, itu 20 persen. Nah, 20 persen kalau bagi saya masih oke, ya. Terus dari add to cart yang masukin data, itu ada 3. Ya. Jadi, kalau teman-teman lihat nih, ini saya sambil dijelaskan ini. Oke, jadi kalau kita lihat, ini kelas copywriting saya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan ada view content-nya nih. Jadi, saat orang ke sini, itu view content. Saat orang daftar, mereka klik daftar. Nah, itu kan trigger add to cart. Oke, bentar. Nah, di sini. Ini trigger add to cart. Jadi, dia sampai sini, itu masukin data, itu add to cart. Ya. Sementara kalau misalkan dia sudah masukin data, itu akan trigger initiate check-out. Oke. Baru saat dia benar-benar sudah bayar, itu trigger purchase. Ya. Jadi, ini sekaligus membahas poin yang kedua adalah, teman-teman harus menggunakan pixel dan setting pixel yang benar. Yang mana kebanyakan orang adalah setting pixel-nya itu, untuk initiate check-out, itu kebanyakan di sini mungkin. Atau setelah isi form. Padahal, maksud saya setting purchase-nya ya. Jadi, setting purchase-nya itu, mereka kebanyakan di, apa, setelah isi form ini. Padahal isi form ini kan belum tentu bayar. Jadi, harusnya setting purchase-nya itu saat orang-orang itu sudah benar-benar bayar. Jadi, biar purchase-nya itu real. Ya. Itu menjawab poin 1, 2, dan 3. Teman-teman harus bisa baca data iklannya dengan benar. Dan teman-teman tahu nih, dari data iklan teman-teman, itu apa saja yang bisa dioptimalkan. Yang kedua adalah, menggunakan Facebook pixel dan pastikan setting pixel-nya itu sudah benar. Jadi, kalau misalkan di halaman website, itu biasanya dikasih view content. Kalau misalkan ke WA, itu bisa pakai lead. Tapi kalau e-commerce, itu biasanya view content, itu kan inisinya check-out, sama purchase. Ya. Dan yang keempat adalah, nggak menggunakan objective conversion dan nggak paham strategi beriklan. Nah, ini kita udah bahas di video yang lain, yang cara testing iklan, itu teman-teman nanti bisa cek. Tapi intinya adalah, kalau misalkan teman-teman itu ingin dapetin lead, atau orang-orang ke WA, itu pastikan teman-teman pakai pixel. Dan kalau dapetin lead, itu teman-teman bisa pakai objektif yang namanya lead. Di sini udah disediakan. Dan pastikan teman-teman udah setting pixel yang benar. Kalau misalkan teman-teman bisa trigger sampai purchase, itu teman-teman bisa pakai sales. Ya. Gitu. Terus, yang terakhir adalah, nggak melakukan testing dan berpikir kalau iklan itu magic. Pertanyaan teman-teman, di iklan itu sebenarnya, kalau kita bilang magic, itu nggak ada. Jadi magicnya adalah, teman-teman harus nanti testing, ya, product market fit. Gitu kan. Jadi, teman-teman testing kreatif, teman-teman testing audience, apakah produk teman-teman itu convert, apakah penawaran teman-teman itu menarik, dan itu teman-teman harus test. Dan testnya gimana? Ya, di test, gitu teman-teman jalan, 3 sampai 7 hari iklan, teman-teman lihat datanya, apa yang harus dioptimalkan nih. Kalau misalkan, oke, misalkan kreatifnya jelek nih, yaudah diganti. CTR-nya rendah, nanti kreatifnya, copy ratingnya diganti. Oh, misalkan dari link klik ke view content rendah nih, ya, bisa jadi, gue bisa teman-teman lemot, gitu kan. Jadi, open rate-nya lama banget, pas open itu loadingnya lama banget, nah, itu teman-teman harus optimasi. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya adalah dengan teman-teman membaca iklannya. Ya, jadi kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, ini beberapa 5 kesalahannya, semoga membantu buat teman-teman di sini, yang sedang menjalankan Facebook Ads. Kalau misalkan teman-teman ada idea lain, atau konten lain yang ingin dibahas, silahkan tulis pohon komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital aloki, dan digital automation, untuk tingkatkan offset bisnisnya. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang... selamat menikmati.